BKM Bindong vs Bersija Bersija Jakarta bakal menghadapi BKM Bindong pada match D kelima grup G piala AFC 2019 yang berlangsung di Godong Stadium, Thu Don Mott, Vietnam Ini menjadi momentum bagi Bersija untuk akhiri tren buruk di piala AFC 2019 meski ini sangat sulit Bersija saat ini tergelar di peringkat ketiga kelas men sementara dengan rayan 4 poin Hasil sekali menang, sekali imbang dan dua kali kalah Pasukan Ivan Kolev tertinggal tiga angka dari BKM Bindong yang berada di peringkat kedua dengan rayan 7 angka Sementara matematis dengan dua laga sisa peluang Bersija melaju ke babak selanjutnya cukup tipis Klub kebanggaan masyarakat Ibu Kota itu membutuhkan dua kemenangan pada laga sisa memberi berharapan keajaiban Dua pesain tiket berikat dua terbaik dari grup lain menelan hasil minor Meski demikian pelatih Ivan Kolev menolak putus asa Meskipun sadar laga akan berlangsung sengit, Kolev percaya diri timnya bisa membawa pulang kemenangan Selain itu kemenangan terasa sangat penting buat Bersija yang meraih seragian hasil minor Bruno Matos di kakak belum pernah menang dalam empat laga terakhir berbagai ajang Nasib serupa juga dialami BKM Bindong yang belum pernah menang dalam dua laga terakhir Klub Vietnam tersebut mengincar kemenangan melawan Bersija untuk menjaga asa melaju ke babak selanjutnya Laga ini juga menjadi panggung dua pemain andalan untuk masing-masing tim Bersija Jakarta akan mengandalkan Bruno Matos sedangkan BKM Bindong akan mengandalkan Victor Mansarai Kedua sejauh ini sama-sama mengemas tiga gol di piala AFC 2019 Laga nanti akan menandai catatan pertemuan kedua sepanjang sejarah Pada pertemuan pertama di Stadion Utama Gelura Bung Karno Bersija hanya mampu bermain kosong-kosong melawan BKM Bindong Terima kasih telah menonton!